Yang berikutnya ini Dil, memang sakit hati ini bisa menjadi motif tersebarnya video atau foto porno. Ya, pelaku biasanya orang yang pernah dekat dengan korban seperti beberapa kasus ini. Desember 2018, tim Cyber Patrol dari Ditres Krimsus, Polda, Jawa Timur menangkap M. Yusuf. Pelaku penyebar video mesum di situs porno dan media sosial. Ada 6 video porno yang diunggah tersangka dan seluruhnya adalah mantan kekasih pelaku dalam 5 tahun terakhir. Ya, saat masih berhubungan tersangka meminta ponseks dengan kekasihnya. Namun setelah putus, pelaku mengancam para mantannya untuk menyebarkan rekaman video. Para korban pun terpaksa menuruti pelaku untuk kembali beradegan porno. Kepada polisi tersangka mengaku menyebar video asusila karena sakit hati dan untuk kepuasan fantasi dirinya. Ya, November 2017, Satres Krim Polres Padang Sidempuan menangkap Rudi Setiadi di kota Bandung, Jawa Barat. Praya tersebut menyebarkan video syur kekasihnya yang masih di bawah umur dan merupakan warga Padang Sidempuan, Sumatera Utara.